Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Cabung Barat menemukan sejumlah sekolah masih kurang persiapan pada penerapan protokol kesehatan. Ini ditemukan saat melakukan inspeksi mendadak pada hari pertama digelarnya sekolah tatap muka di Tanjung Cabung Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Cabung Barat pada Senin Pagi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah pada hari pertama pelaksanaan belajar tatap muka. Hasilnya pihaknya masih mendapati sejumlah sekolah yang kurang persiapan dalam penerapan protokol kesehatan, baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Seperti penyediaan tempat pencuci tangan, sabun pencuci tangan, dan hand sanitizer. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Cabung Barat, Martunis Muhammad Yusuf menunturkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih memberi toleransi kepada sekolah tersebut, pasalnya yang diutamakan dalam pembelajaran tatap muka terbatas yaitu keselamatan kesehatan siswa. Dan saya sudah melihat beberapa hal bagaimana implementasi daripada pos yang kita buat terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Masih ada guru-guru-guru yang datang belum sesuai dengan waktunya. Sehingga anak-anak kita sudah datang di sekolah, prokes tidak dijalankan ya. Tim pertama. Martunis menambahkan dengan dikelarnya belajar tatap muka terbatas ini. Diharapkan pihak sekolah dapat disiplin protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya nanti pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus melakukan memonitoring di setiap sekolah. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.